Dampak dan bahayanya jika seseorang itu dikendalikan oleh khodam jin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Baik saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah SWT Di kesempatan kali ini saya akan bagikan dan jelaskan dampak dan bahaya dari orang yang dikendalikan oleh khodam jin Nah berbicara mengenai khodam memang kita mengenalnya ada dua Yaitu khodam malekat dan juga khodam jin Dan banyak juga yang berharap supaya bisa memiliki pelindung seperti khodam dan lain sebagainya Dan perlu juga anda ketahui bahaya dari orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya Karena lantaran pengaruh dari khodam itu sendiri sangatlah berbahaya Dan terlebih jika itu berasal dari khodam jin Maka dari itu ya bagi orang yang memiliki khodam Maka dia harus bisa menguasai ilmu kebatinan Agar bisa berinteraksi dan bisa mengendalikan khodamnya itu sendiri Dan jika tidak justru bisa berbahaya bagi dirinya sendiri Jika khodam itu sampai mengendalikan dirinya Nah berikut ini adalah bahaya jika seseorang itu sampai dikuasai oleh khodam jin Nah yang pertama itu akan gampang emosi Nah sifat khodam yang memang sangatlah emosional Akan mewarisi orang yang memiliki khodam tersebut Sehingga dia akan gampang emosional walaupun terhadap hal-hal yang sepele Kemudian untuk bahaya yang kedua Sikapnya yang aneh dan bicaranya terkadang suka ngelantur Jika orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya Karena pengaruh dari khodam itu sendiri Maka orang tersebut akan bersikap sangatlah aneh Dan bukan seperti dia Dan dari gaya bicaranya pun suka ngelantur Nah adapun untuk bahaya yang ketiga Terkadang akan seperti kayak orang yang keserupan Matanya menjadi merah dan tatapannya tajam Seperti mata harimau yang sedang memburu mangsanya Kemudian untuk yang keempat Tiba-tiba suka makan makanan yang aneh dari yang biasa dia makan Kelima, susah tidur ketika malam hari dan lebih suka menyendiri Nah itulah dampak dan bahaya jika orang tersebut sampai dikuasai oleh khodam jim Maka dari itulah Anda yang merasa memiliki entah itu dari khodam leluhur Dari amalan ataupun dari isian apapun Kunci utamanya harus bisa membuka mata batin Agar bisa mengendalikan dan kontrol khodam Anda Dan kuatkanlah iman Anda Agar Anda tidak mudah masuk dan terhasut Jika diarahkan ke hal-hal yang bersifat negatif Besok caraku, saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini Semoga bermanfaat dan saya Kang Sutiro Pementu Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!